Baiklah pemirsa kita masih akan berbicara mengenai anak, ini adalah anak yang berada di Kabupaten Goa dengan kasusnya yakni kasus penelantaran ya. Ini diduga ditukar oleh Oknum Rumah Sakit dan kedua orang tonnya yakni Nyonya Kiki dan Fendi ini masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian dan menunggu keterangan dari pihak Rumah Sakit. Kasus tertukarnya bayi kembar laki-laki dan perempuan dari pasangan suami istri Fendi dan Kiki di Rumah Sakit daerah Syah Yusuf, Kabupaten Goa masih belum menemukan titik terang. Kedua orang tua bayi kembar tersebut kini diliputi kecemasan dengan kondisi bayi perempuannya yang diduga ditukar. Hingga kini keduanya pun masih berharap ada kabar baik dari rumah sakit maupun kepolisian. Sementara itu hasil dari tes sidik jari kaki dan gigi yang dilakukan tim DVI Poldasul Selbar Rabu Malam menunjukkan jika anak dari pasangan Fendi dan Kiki ini terbukti keduanya laki-laki. Namun pihak orang tua dan keluarga tidak yakin dengan hasil tersebut. Pasalnya orang tua bayi mengaku melihat langsung anaknya tersebut laki-laki dan perempuan. Saat hendak diganti popoknya usai dilahirkan. Selain itu gelang bayi yang terpasang sebelumnya juga sudah tak melekat di tangan sang bayi. Sebelumnya kasus dugaan penukaran bayi tersebut baru diketahui orang tua sang bayi minggu pagi lalu. Saat orang tua dan keluarganya melihat langsung kondisi bayinya di ruang perawatan bayi. Namun orang tua bayi kaget lantaran bayi perempuan tersebut berubah menjadi seorang bayi laki-laki. Sebentar itu orang tua sang bayi mengaku memiliki bukti kelahiran yang langsung ditanda tangani dokter yang melakukan operasi cesar pada hari Jumat lalu tersebut. Yang menyatakan jika bayi kembarnya tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hasil operasi pada waktu itu, di ruang operasi pada waktu itu, buat dinyatakan disitu adalah perempuan. Ini saya perhatikan. Jaya sekalian perempuan. Jaya sekalian perempuan. Dengan ada kode situ. Ada kodenya. Ini ada kodenya. Pihak keluarga menganggap hasil pemeriksaan jari kaki bayi dan golongan darah tim DVI Polda Sul Selbar berbeda dengan bukti kelahiran bayi. Pihak keluarganya pun tak menerima hasil dari pemeriksaan tim DVI Polda Sul Selbar tersebut. Iya, makanya saya bilang, kenapa bisa di keterangan lahirnya kan cewek cowok. Lalu dia bilang, enggak tahu juga mungkin ada kesalahan. Itu saya. Tapi waktu itu kan Mbak melihatnya perempuan. Iya, yang pertama saya ganti perempuannya waktu hari Senin itu perempuan. Lalu hari Sabtunya itu saya ganti laki-laki lagi. Mbak enggak bilang bahwa, tapi waktu itu saya lihatnya perempuan apanya. Iya, makanya saya kasih tahu juga yang bertugas di sana. Itu waktu hari Senin saya ganti perempuan. Dia bilang, mungkin ada yang salah baik, salah baiknya. Ganti kita ganti perempuannya. Enggak mungkin ada nama aku di situ, di gelangnya. Terus, tahunya anaknya berubah perempuan, ada laki-laki ada gelangnya enggak? Iya, itu hari sudah hilang di gelangnya. Waktu hari Senin masih ada. Pertama saya ganti perempuannya. Hari Kamis tidak pakai gelangnya. Nah, hari Kamis tidak pakai gelang. Sementara itu orang tua sang bayi hingga kini tetap yakin, bayi kembarnya tersebut laki-laki dan perempuan. Muhammad Imran Irwan, V Channel. Terima kasih telah menonton.